Pemirsa ingatkan anak Anda untuk tidak menanggapi orang asing dan selalu waspada menjaga barang berharga mereka. Di Medan Sumatera Utara, seorang pelajar sekolah menengah pertama menjadi korban penjamretan ponsel saat berangkat sekolah di siang bolong. Insiden tersebut terjadi maksud kami pada siang hari dan sempat terekam CCTV. Inilah rekomen CCTV saat pelaku melancarkan aksi jambret terhadap seorang pelajar di perjalanannya menuju sekolah. Pelaku yang mengendari sepeda fotomatik tanpa menggunakan helm awalnya melaju dari arah perlawanan di Jalan Pelita 1, Gang Tangga Batu. Pada saat kejadian, pelaku pura-pura bertanya pada korban. Korban pun menjawab pertanyaan pelaku tanpa rasa curiga. Namun alangkah terkejutnya bocah malang tersebut manakala ponselnya dirampas pelaku dan secara spontan perusahaan mengejar. Sayang usahanya mendapatkan kembali ponsel yang dirampas sia-sia. Padahal ponsel itu harus ia gunakan sehari-hari untuk keperluan pembelajaran daring. Kini korban didamping ibunya telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Badan Timur. Berbekal CCTV, korban berharap pihak polisi yang tidak sulit melakukan identifikasi kerap laku berhasil tanpa menggunakan helm dan plat nomor kendaraannya tampak dalam gambar. Dari Badan Sumatera Utara, Amin Durasin, Anius Melaporkan.